Salam Media Sriwijaya Viral mobil kirim bantuan korban gempa Cianjur dicegat warga. Tiga pelaku berhasil diamankan relawan yang membawa bantuan untuk korban gempa bumi di Cianjur dicegat oleh sekelompok warga. Bahkan relawan diminta untuk menurunkan sembako untuk wilayah yang belum mendapatkan bantuan. Namun saat di tengah perjalanan tiba-tiba mobilnya dicegat sekelompok warga di depan SMP3 terbuka di Desa Rancagong, Kecamatan Cilaku. Pencegahan tidak hanya berupa warga yang berdiri di tengah jalan, tetapi sebuah barang pohon juga dipalangkan sehingga mobil tidak bisa melintas dan terpaksa berbalik arah. Terkait viralnya penghadangan terhadap relawan bantuan sosial pada bencana alam gempa bumi di Kabupaten Cianjur, Polres Cianjur telah mengamankan tiga orang pelaku penyegatan atas nama. Peri Permana, 24 tahun, karyawan swasta. Rosadi alias Ujang, 30 tahun, buruh harian lepas. Juhendi, 32 tahun, buruh harian lepas. Ketika dikonfirmasi, Kabit Humas Polda Jabar Kombes Pol Ibrahim Tompo membenarkan peristiwa tersebut. Saat ini, kata dia, pelaku sedang dimintai keterangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Peri Permana, bersama dua teman saya, Rosadi dan Juhendi. Sehubungan dengan viralnya perbuatan yang kami lakukan, yaitu menghadang relawan bantuan sosial di Kabupaten Cianjur, tepatnya di Kampung Kabandungan RT 01 RW 03, Desa Padaluyu, Kecamatan Cugena, Kabupaten Cianjur, meresahkan masyarakat. Maka dari itu, kami meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada semua masyarakat Cianjur yang resah atas perbuatan kami tersebut. Dan kami mengakui perbuatan tersebut salah, serta tidak akan mengulangi perbuatan tersebut. Kami mohon kepada warga Cianjur yang terkena dampak gempa agar tidak mengikuti dan mencontoh dilaku kami. Untuk masyarakat Cianjur yang terdampak gempa agar tidak mengikuti dan mencontoh perbuatan kami tersebut.